Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita... Hari ini sudah aku, saya akan masuk ke bagian yang keempat, tanpa terasa ya. Kita sudah sampai di bagian yang keempat dari firman Tuhan di bulan Januari ini. Yang sekaligus adalah remah profetik atas gereja kita. Apa sebenarnya aku? The year to rise and shine, tahun saudara bangkit jadi terang, saudara. Dan pada bagian yang keempat ini saya akan berbicara tentang breakout. Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, pastor apa yang pastor masuk dengan breakout? Dalam bahasa Inggrisnya saudaraku kata breakout ini punya tiga meaning, tiga arti, saudara. Yang pertama kata breakout ini bisa berarti escape, a violent escape. Yang bisa mengacu saudaraku pada orang-orang yang ada di dalam penjara, pelarian atau orang-orang yang dari penjara ini keluar secara paksa. Tetapi yang kedua saudaraku, kata breakout ini juga berarti seseorang yang di dalam waktu yang sangat singkat, saudara aku, mengalami terobosan, peledakan, melejit, terkenal dalam waktu yang cepat. Kata breakout ini juga punya arti yang ketiga, saudara aku. Kemajuan yang tiba-tiba menuju ke level yang baru. Doa saya, ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan bawa, mengalami kemajuan yang tiba-tiba. Tuhan, ngalami ledakan, ngalami terobosan, melejit dengan cepat, terjadi atas saudara, 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 aminnya boleh yang lebih keras. Solo kalau tepuk tangan, saya tahu tepuk tangannya paling meriah kepada Yesus Tuhan kita. Saya berdoa ya, saudara aku, akan ada orang-orang di tempat ini yang akan ngalami terobosan rohani. Yang tadinya doa 5-10 menit aja udah berat. Tapi tanpa terasa, tiba-tiba gak tahu gimana, saudara aku, ada kerinduan yang besar, kehausan yang besar untuk cari wajah Tuhan. Entah gimana, tiba-tiba rasanya roh saudara menyala-nyala. Yang tadinya saudara berkata, pastor, ya ampun, pastor. Saya aja rasanya, saudara gak tahu gimana caranya, saya udah gak punya kehausan lagi. 2023 ini tiba-tiba dia nyalakan kembali apinya dalam hidup saudara. Yang tadinya puasa satu hari aja, kos-kosan. Jam 12, pak, jam 2, begitu baksonya lewat teng-teng dulu, saudara aku. Kapan lalu tuh, sebelumnya aku ada jemaat, saya kadang ketawa sebenarnya. Pastor, pastor suruh saya puasa. Saya los-losan, saya puasa, pastor. Tapi tahun ini kau gak akan los-losan. Tahun ini kau akan diberikan kekuatan. Yang tadinya satu hari aja susah. Sekarang tiba-tiba seminggu gak terasa. 14 hari gak terasa. 21 hari terlampaui, begitu saja. Bahkan saya perkatakan ya, saudara aku akan ada orang-orang disini yang akan ngalami ledakan di dalam pekerjaan, saudara. Terobosan keuangan. Tiba-tiba saudara dibawa ke level berikutnya melejit. Yang tadinya kayak mau maju, saudara tahu, harusnya saya maju. Tapi kayak ngos-losan gitu, saudara. Pernah ngalami seperti itu? Kayak ngos-losan gitu, saudara mau maju tuh kayak berat sekali. Tapi tiba-tiba, Tuhan adakan break out. Satu demi satu, saudara berkata, ini gimana ya, tadinya gak tahu. Hikmat demi hikmat, Tuhan berikan. You just know it. Kayak saudara, tahu begitu saja. Saudara bisa maju. Dan tiba-tiba orang di kiri kanan berkata kepada saudara, kamu kok bisa naik dengan begitu cepat. Itu jadi atas hidupmu. Ini yang saya maksud dengan break out, saudara. Dan tahu kan saudara, tiga arti dari kata break out ini satu dengan yang lainnya itu berkaitan, saudara. Pastor apa yang pastor maksudkan? Saudara gak akan bisa ngalami terobosan. Saudara gak akan bisa ngalami kemajuan. Saudara gak akan bisa melejit naik, saudara aku. Kalau saudara gak keluar. Dari apa yang saya katakan sebagai penjara yang mengurung saudara. Pastor, saya ini orang bebas. Saya bukan orang yang terpenjara. Yes, saudara aku. Tapi berapa banyak di antara saudara yang tanpa saudara sadari dalam kehidupanmu. Ada penghalang-penghalang. Ada penghambat-penghambat. Yang kalau saudara tidak terobos itu semua. Selamanya engkau akan stuck. Tapi hari ini, break out. Keluar dari penjaramu. Keluar dari penghambat, penghalang. Yang tanpa kau sadari sudah menjadi penjara dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara aku, saya ingin mengajak saudara membaca ayatnya di dalam diri saya. Pasalnya yang ke-42. Yuk kita buka yuk. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena lihat ke depan juga katakan amin. Saya tuh suka ngomong saudara. Yuk. Buka Alkitab sekalipun media sudah memunculkan dengan begitu luar biasa. Kenapa? Saya tuh takutnya lho bu. Akan muncul generasi yang tidak mengenal Alkitabnya. Dan itu bahaya saudara. Kenapa? Kalau saudara coba saya nanya aja ya. Ini sekarang fakta saudara. Berapa banyak dari saudara datang ke sini Bapak Alkitab buku saudara? Boleh nambah-nambahkan? Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Tuh kan dari segini banyak loh saudara. Artinya hampir di antara saudara semua itu kalau baca Alkitab sudah pakai handphone kan? Ya kalau gak tersesat. Disuruh pendetanya baca Alkitab bukanya sampai Whatsapp. Kadang tersesatnya selfie. Kan? Sekarang kalau saudara baca Alkitab dari handphone. Bahaya loh saudara. Saya mendukung teknologi and do it. Saya mendukung teknologi saudara. Tapi untuk mempermudah seringkali di handphone itu disetting. Alkitabnya based on abjad. A, B, C, D, E. Nanti saudara ditanya. Kita pertama dalam perjanjian lama apa? Ah. Sudah nilai. Amos. Saudara dengan bangga. Yang tadinya kejadian sekarang kita pertama berubah jadi Amos. Boleh gak saya minta sekalipun media sudah memunculkan. Tetep yuk buka Alkitab saudara. Boleh Bapak Ibu? Buka Alkitab saudara. Baca bersama-sama dan jangan tersesat ke Whatsapp. Sepakat yuk kita baca sama-sama. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dia dengan jelas mengatakan saudaraku. Dia Tuhan yang sudah memanggil saudara-saudara-saudara-saudara di tempat ini. Dan saudara dipanggil bukan tanpa tujuan. Halo. Yang hari-hari ini bingung pastor saya itu sebenarnya hidup untuk apa toh? Pastor saya itu sebenarnya kerja kayak gini buat apa toh? Engkau dipanggil untuk maksud penyelamatan. Halo jemaah Tuhan. Artinya apa pastor? Artinya kalau hari ini engkau diberkati. Bukan diberkati untuk diremu sendiri. Tidak cukup diberkati hanya untuk keluarga. Tapi kalau hari ini engkau diangkat Tuhan. Engkau dibawa Tuhan melejit. Engkau dibawa Tuhan naik. Untuk maksud penyelamatan. Orang yang di kiri kananmu melalui kehidupanmu. Mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan saudaraku. Dan dengar ini buat sebagian dari saudara yang mungkin berkata pastor. Ya ampun pastor jalan ikut Tuhan itu enggak gampang. Eh saudara siapa bilang? Enggak gampang kalau saudara jalan seri ribu. Tapi lihat ini Tuhan itu ngomong Tuhan yang sudah memanggil engkau. Dia memegang tanganmu. Kenapa orang Kristen harus baca Alkitab? Karena kalau kau tidak mengerti kebenaran. Engkau jadi kehilangan kekuatan saudaraku. Engkau jadi jalan sendiri. Lihat siapa suruh pak. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dia berjanji. Dia ngomong loh saudara. Dia yang sudah memanggil engkau dia itu setia. Dia akan pegang tanganmu. Sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Kata firman. Engkau tidak sendirian. Tanganmu dipegang. Tapi lihat saudaraku bukan hanya tanganmu dipegang. Dia telah membentuk engkau. Artinya apa? Kadang kita berkata pastor apa aku tuh bisa. Nah untuk panggilan yang sudah dia tetapkan. Dia bukan hanya pegang loh. Dia membentuk semua bagian yang saudara butuhkan. Untuk sukses di dalam panggilan itu. Oh itu sebabnya saudaraku firman itu berkata. If you know the truth. Kalau kau tahu itu benaran-kebenaran itu memerdekakan engkau. Engkau tidak akan lagi berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kau tahu deep within di dalam dirimu ini. Dia sudah bentuk segala sesuatunya yang memang diputuhkan. Engkau boleh berkata pastor orang kayak aku ini apa bisa. Itu yang saya katakan saudaraku. Bahkan kadang kalah di momen-momen tertentu. Saya masih katakan itu sama Tuhan. Tapi ketika saya menyadari di dalam diri saya. Dia bentukkan semuanya. Secara manusia saya tidak mampu saudaraku. Tapi dia bentuk itu. Sehingga tepat pada waktunya ketika saya harus menghadapi. Saya dimampukan. Ketika saya mengetahui itu saudaraku. Saya jadi kuat. Tapi dia bukan hanya membentuk di dalam dirimu lihat ini saudaraku. Dia menjadikan engkau perjanjian bagi umat manusia. Artinya apa? Dia menjadikan saudara-saudara-saudara ini jadi tanda. Di depan manusia. Saudara jadi tanda perjanjiannya, kepenangnya Tuhan. Untuk apa saudaraku? Lihat ini. Untuk apa? Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara kalau baca dalam Alkitab ya. Firman itu konsisten loh Bapak Ibu. Sejak dari awal Yesus mau naik. Dia ngomongnya apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Kita kadang bilangnya ya saudara kita tuh kadang ya manusia tuh ya limit membatasi diri kita sendiri. Kita pikir jadi terang buat keluarga kita aja udah cukup. Itu aja udah gede banget pasti. Tapi siapa bilang? Cukup saudaraku no. Dia bilangnya apa? Dari Yerusalem harus ke Yudaya. Harus ke Samaria. Sampai ke ujung bumi. Jadi ketika saudara membangun bisnis saudara. Jangan pernah berpikir kecil. Amin yang paling keras. Ketika saudara membangun kelompok sel. Ketika saudara membangun di dalam gereja ini pelayanan. Jangan pernah berpikir kecil. Ketika kau membangun bisnis. Saya gak tau sebagian dari saudara. Ya ampun pastor. Gak kepikir kali bisnis sampai ke bangsa-bangsa. Boleh gak saudaraku break out? Break out? Break out? Engkau yang berpikir kota Solo aja sudah terlalu besar. Indonesia terlalu besar. Since the very beginning. Dia sudah panggil engkau untuk bangsa-bangsa. Oh kalau mau tepuk tangan Solo. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Yesus. Yang tidak pernah memanggil engkau untuk hanya sekedar melakukan yang kecil. Engkau dipanggil untuk jadi besar. Pastor lah terus kalau saya jadi terang tuh ya mau apa. Taukah saudara sampai di titik-titik tertentu kenapa banyak orang yang akhirnya macet stagnasi. Because they do not see the vision anymore. Banyak orang akan mulai berkata kayak gini. Pastor kayak gini ya sudah cukup. Kenapa? Because you do not see the real vision. Ketika yang saudara lihat visimu. Engkau batasi dengan penjaramu. Keterbatasanmu. Kenampuanmu. Yes. Sampai di titik tertentu engkau merasa kayak stuck. Engkau merasa sudah cukup. Tapi kalau kau tahu visinya Tuhan. Dimana Tuhan memanggil engkau besar. Dan kalau Tuhan memanggil engkau besar. Itu bukan dirimu sendiri saudaraku. Bukan untuk kita sendiri. Kenapa saudara harus diberkati besar? Karena yang harus kau pelihara besar. Bukan untuk diri kita sendiri saudaraku. No. Never. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita jadi terang tuh ya buat apa tau? Membuka mata yang buntah. Akan ada orang-orang di sekelilingmu yang tadinya gak bisa melihat jalan. Mereka gak tahu. Mereka gak punya jalan keluar. Tapi ketika engkau yang lebih dulu. Engkau keluar dari penjaramu. Penjara itu digambarkan apa Pak? Terbatas betul saudara. Yang tadinya rumah saudara besar. Kalau saudara di dalam penjara ya cuman berapa kali berapa sharing dengan berapa orang. Penjara itu digambarkan apa? Gelap. Ada orang-orang yang hidupnya gelap saudaraku. Tapi kalau engkau sudah ngalami breakout lebih dulu. Engkau keluar. Engkau bebas. Engkau lepas. Saudaraku. Engkau bisa menunjukkan jalan keluar untuk mereka. Akan ada orang-orang yang gak punya jalan keluar dalam bisnisnya. Tapi kau bisa jadi terang buat mereka. Kau tunjukkan jalannya. Bagaimana kau dibawa Tuhan sukses-sukses. Bukan untuk engkau sendiri. Sukses. Untuk membawa orang di kiri kananmu sukses. There is no limit for God saudara. Dan bukan hanya saudara dibawa untuk mereka. Mereka mengalami yang buta tadinya gak bisa melihat. Jadi bisa melihat mereka lepas dari tahanan. Dengar ini saudara. Anehnya. Saya tuh baca ayat ini sampai geleng-geleng kepala. Saya takjub. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap. Dari rumah penjara. Sejak kapan saudara nyebut penjara itu rumah saudara? Tapi ayat ini ngomong dari rumah penjara. Aneh kan saudara? Ada disini yang ngomong pastor. Penjara adalah rumahku. Ada? I don't think so. Tapi ayat ini ngomong dari rumah penjara. Apa maksudnya saudara aku? Ada orang-orang tertentu yang tahu hidupmu di penjara. Tapi nyaman tuh. Gitu? Rumah itu nyaman saudara aku. Ada orang-orang disini yang kau terbatas. Tapi kau nyaman. Yang kau gak mau keluar. Udahlah pastor. Saya ini cuman mau cili. Kan gitu tuh saudara aku. Yang mengerti. Tapi hari ini saya berdoa loh saudara. Saya berdoa loh. Tidak lagi kau menyebut penjara itu rumah saudara. Jangan pernah menyebut penjara itu rumah. Hari ini saya berdoa. Akan ada orang-orang yang ngalami kelepasan. Akan ada orang-orang yang ngalami pembebasan. Akan ada orang-orang yang dibawa Tuhan untuk break out. Karena kalau kita gak hati-hati. Kita dibatasi. Tapi kita nyaman dengan itu saudara. Nyaman dibawa Tuhan hanya kecil-kecilan. Nyaman jalan kecil-kecilan. Nyaman terbelenggu dosa. Hari ini. Jadi momen kelepasan. Saya ingin mengajak saudara-saudara. Hari ini saya akan membagikan saudara. Apa sih dalam hidup kita ini yang kalau kita gak hati-hati itu bisa jadi penjara pak. Dan menghalangi kita dari janji tahun 2023 ini terkena apa. Apa remanya buat kita? Tahun bangkit jadi terang. Tapi ada kok yang seringkali ngomongnya gini. Pastor buru-buru bangkit jadi terang. Buat diri sendiri aja masih gelap. Yang mengerti katakan amin. Saya akan mengajak saudara melihat. Tiga penjara saudara itu kalau kita gak hati-hati. Itu menghalangi, itu melimit saudara. Untuk ngalami pengenapan janji Tuhan. Yang pertama apa saudara ku? Poin yang pertama. Penjara yang pertama apa saudara ku? Kita harus bangkit dan keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Betul? Setiap dari kita ini saudara ada gak sih? Kalau jujur ya. Dalam kehidupan ini ada gak sih yang gak pernah gagal? Ada disini yang bilang saya gak pernah gagal pas rakan tangan saudara. Saya aja gak berani rakan tangan saudara. Gagalnya udah berkali-kali saudara. Semua orang, one way or another pasti pernah gagal. Masalahnya banyak orang. Ada orang-orang yang mengizinkan kegagalan itu memenjarakan hidupnya. Dia terkurung dalam kegagalan itu. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini ya saudara. Kalau saudara mau dibawa maju next level. Ngalami terobosan. Gak bisa loh. Sebelum kau keluar dari penjara. Yang mengerti aminnya yang paling keras saudara. Itu sebabnya saudara. Saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat ini. Yang sangat akan memberikan penjelasan kepada saudara dengan lebih jelas. Mika. Pasalnya yang ke tujuh ayat delapan. Kalau tadi aja buka ya saya bingung. Apalagi sekarang buka Mika. Nanti lama-lama kalau saudara gak pernah buka Alkitab ya. Saudara cari Mikanya. Mika perjanjian lama atau perjanjian baru? Dibuka. Saudara pikir perjanjian lama, perjanjian baru itu tengah-tengah. A, B, C, M. Perjanjian baru. Makanya saudara gue. Boleh gak sih tahun ini. Saudara yang belum pernah membaca Alkitab saudara sampai selesai. Saya tantang dong. Tahun ini selesain yuk. Selesain yuk. Alkitab jangan hanya dijadikan hadiah pernikahan ya saudara. Pastor saya gak pernah. Saya belum punya Alkitab lah. Kenapa? Saya belum menikah. Punyanya Alkitab nunggu kalau dikasih pas menikah. Buka ya saudaraku ya. Kita baca sama-sama yang Mika pasal tujuan yang ke delapan ya. Dua tiga dengan suara kelas. Janganlah bersuka cita atas aku hai musuhku. Sekalipun aku jatuh. Saya tanya. Kata sekalipun aku jatuh. Artinya orang ini sudah jatuh atau akan jatuh? Sudah jatuh ya saudara? Sudah jatuh ya? Ada orang-orang disini yang sudah jatuh dalam hidupmu? Jatuh dalam usahamu? Jatuh dalam bisnismu? Tapi saya berdoa loh saudaraku. Sama seperti ayat ini loh. Bahkan sekalipun engkau sudah jatuh. Boleh gak sih saudara ngomong? Aku akan bangun pulau. Saya gak tahu ada sebagian dari saudara yang ingin ditempat ini. Kau pernah ngalami kegagalan dalam keluarga? Kegagalan dalam relationship? I don't know kegagalan dalam apa saudaraku? Membangun komsel? Tapi the kind of Christian. Jenis orang Kristen yang Tuhan mau bangkitkan di 2023 ini. adalah jenis orang Kristen yang sudah jatuh. So what? Siapa disini yang gak pernah jatuh? Terus kenapa kalau jatuh sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali diributin? Karena ada orang-orang Kristen di tempat ini ya. Punya ketahanan stamina. Kedewasaan rohnya. Sekalipun dia jatuh. Bisa berkata. Aku akan bangun pulau. Gak penting bagian jatuhnya. Jatuh semua orang jatuh. Ada apa orang yang gak pernah jatuh dalam kehidupannya? Tapi yang jadi masalah kalau saudara seterusnya jatuh bye-bye. Tapi kalau saudara jatuh, ya sudah. Berapa banyak saudara yang sudah keluarga, yang ibu-ibu, bapak-bapak ngomong sama anaknya. Kalau anaknya jatuh, saudara ngomong apa? Gak apa-bapak, anakku bangun lagi. Tuhanmu mengatakan kepada sama, sama persis kepada engkau. It's okay. Sakit ya? Sakit ya? Gak apa-apa. Bangun lagi. Ini jadi tahunnya, saudara ku. Ayat ini gak berhenti sampai situ. Ayat ini berkata apa? Sekalipun aku duduk dalam gelap. Pastor saya bukan cuman duduk. Bukan cuman jatuh. Ada gak sih saudara yang jatuh, ya saudara jatuh. Tapi ada yang pernah jatuh sampai kayak terduduk gitu. Betul ya? Udah jatuh, kalau orang Solo tuh ngomong enak, saudara. Kejengkang gitu, saudara. Tak enak, saudara. Karena hari ini saya kotbah di kota Solo. Saya bebas mau ngomong pakai bahasa Jawa apapun, saudara ku. Kadang saya dimarahi suami saya, saudara. Kamu tuh kalau kotbah jangan bahasa Jawa terus banyak yang gak tahu, katanya, saudara. Saya kotbah di rumah saya sendiri, saudara ku. Lebih enak kalau saya ngomong kejengkang, saudara ngerti, saudara. Ada orang jatuh sampai terduduk, saudara ku. Jatuh sampai kejengkang. Tapi dengar, bahkan kalau tahu engkau jatuhnya itu sampai terpukul keras ya, saudara ku. Sampai itu membuat saudara terjengkang. Lihat ini kata firman Tuhan apa. Tuhan akan jadi terangku. Saya berdoa ya, bukan saudara hanya sekedar jatuh, ya sudah habis itu stay tinggal. Di sana, saudara terkurung, terpenjara di dalam kegagalanmu. Tapi kalau engkau jatuh pun, engkau sampai terjengkang pun jatuhnya, saudara ku. Parah jatuhmu dengar ini. Perkatakan ini dengan suaramu yang paling keras. Tuhan pun akan jadi terangku di 2023 ini. Untuk membawa aku bangkit kembali. Jadi, atas kehidupan saudara. Saya itu bersyukur loh, saudara. Alkitab itu tidak hanya memberikan kepada kita sisi baiknya saja. Alkitab itu jujur, saudara. Bahkan orang sekelas Musa, ya siapa orang, orang Kristus ya gak pernah dengar nama Musa. Orang sekelas sama, saudara. Mereka pernah gagal, ya saudara. Musa itu tahu dalam dirinya itu diberi Tuhan satu mandat itu dia tahu. Deep within ya, saudara ku. Ketika Tuhan panggil engkau melakukan sesuatu, saudara tahu. Alasan kenapa, saudara, kadang-kadang lost atau bingung, tersesat di dalam panggilan itu. Kenapa, saudara ku? Engkau gak cukup dekat dengan yang memberi panggilan. Kalau saudara cukup dekat, Pak. Dia nyuruh aja kita dengar, kita tahu kok mau kemana. Yang mengerti katakan emang. Masalahnya kenapa, Pak? Seringkali kok kita bingung. Sampai batas tertentu itu kita kayak. Ini mau apa lagi ya? Ini mau gimana lagi ya? Saya harus gimana lagi, Pastor. Saya gak bisa melihat. Akhirnya banyak orang tuh stuck. Padahal setiap orang di tempat ini ditentukan untuk yang besar, saudara. Cari dalam Alkitab. Ada gak? Yang Tuhan tentukan untuk yang kecil-kecil saja, saudara ku gak ada. Itu pilihan. Tapi kalau saudara bicara panggilan Tuhan, panggilan Tuhan selalu besar. Saudara menyembah Tuhan yang besar kok. Gak akan bisa kecil. Yang menjadikan kita kecil karena kita tidak mendengar panggilan Tuhan yang besar. Bahkan orang sekelas Musa, saudara ku. Dia tahu dia dipanggil Tuhan. Untuk membebaskan bangsa Israel itu dari perbudayaan mesin. Yes, dia tahu. Tapi apakah Musa gak pernah gagal, saudara? Masih ingat bagaimana ketika Musa tahu. Kadang, ada gak sih di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang berusaha untuk menjalankan pekerjaan. Tapi itu kayak, apa ya, saudara ku? Masih belum maten, akhirnya salah jalan. Pernah? Pernah ya? Pernah. Saya melihat orang tua yang menganggupkan kepalanya. Sama, saudara. Musa di dalam, apa ya, saudara ku? Apa, kalau istilahnya orang bilang itu hijau ya. Masih mentah gitu. Di dalam keterbatasan pengetahuannya dia, saudara ku. Akhirnya dia melihat orang Israel dibuli bangsa Mesir. Dia bunuh bangsa Mesirnya. Dia berpikir, saudara ku. Dia akan mendapatkan ucapan terima kasih. Tapi tanpa disangka, tanpa diduga. Justru orang yang dia tolong berbalik mencelakakan Musa. Mengadukan Musa. Sampai akhirnya Musa harus lari. Ada disini orang yang, saudara yang maksudnya mau nolong. Kalau orang suruh itu berbahasanya mantep, saudara. Nolong, dipetong gitu, saudara. Saudara mau nolong orang, tapi malah saudara dicelakakan oleh orang itu. Sebagian dari saudara ngomong, pastor, saya gak akan pernah lagi ngelakuin itu. Saya, Pak Jo, pernah ngalami hal seperti itu, saudara ku. Dalam kami belajar, padahal kalah, saudara ku. Dalam keterbatasan kami, yes. Ada momen-momen justru, saudara ku. Kami berpikir kami menolong. Tapi orang yang kami tolong, saudara, tusuk kami dari belakang. Akan ada orang-orang yang berkata seperti ini, pastor, saya gak akan mau lagi. Saya tuh banyak denger KKS ngomong gini, pastor, saya gak mau jadi KKS lagi. Kenapa, kapok. Udah ditolong. Dibantu. Saya malah ditusuk dari belakang. Udah urusan sama jemaat, urusan sama orang-orang itu puyeng. Urusan sama robot, saudara ku lebih puyeng loh, saudara. Jangan mau izinkan kegagalan itu memenjarakan engkau, sehingga engkau gak bisa dipakai Tuhan lebih besar. Jujur saya berkali-kali, saudara ku. Kadang-kadang kalau mau ngomong ya, saya gak tahu apakah saudara mungkin pernah ngomong seperti yang saya katakan. Maleslah, pastor. Sudah ditolong, Pak. Yang saya tolong, orang-orang yang menusuk saya dari belakang. Masih mendingan kalau ditusuk dari belakang orang yang kita gak kenal, saudara ku. Tapi orang yang kita tolong dengan tangan kita sendiri loh. Ada waktu-waktu dalam hidup saya, memangnya saya gak pernah, saudara ku, merasa kayak trauma. Pernah. Tapi hari ini boleh gak sih, saudara ku? Jangan itu menghentikan langkahmu untuk dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, ya dipakai Tuhan aja. Mau orang kiri-kanan, boleh, saudara ku. Dalam keterbatasan manusia-manusia itu gak ngerti, ya sudah. Tetapi itu tidak pernah kau izinkan untuk membuat engkau langkahnya terbatas untuk Tuhan suruh apapun engkau. Itu yang dialami Musa loh, saudara. Sampai akhirnya 40 tahun, Pak. Musa itu harus ada di pelarian. 40 tahun dia di Padanggurun. 40 tahun kalau bahasa gampangnya, Musa terpenjara. Seorang pangeran loh, Bu. Dengan masa depan yang berait. Hanya dikurung di Padanggurun, Pak. 40 tahun ada di sini yang seperti itu? Masa lalu mau memenjarakan engkau, sehingga Tuhan mau bawa engkau besar. Uh, seperti kakikmu ini, diikat dengan rantai, saudara. Tapi hari ini break out, Tuhan mau merdekakan engkau. Break out, saudara ku. Ini momen saya bisa mendengar dengan sangat keras. Ini momen Tuhan menyampaikan panggilannya atas hidupmu. Come on! Break out! Sampai satu hari ya, saudara ku, Musa ketemu semak-semak yang menyala api, tapi tidak terbakar. Saya berdoa ya, ada orang-orang di sini ya, momen 2022 ini ya, kau berjumpa dengan sang api kembali, saudara ku. Kota Solo, saya tahu ada banyak orang hebat di kota ini. Oh yes, I know that, I know that, I know. Saya sangat tahu ada banyak orang hebat di tempat ini. Tapi sehebat-hebatnya engkau, kalau engkau terturung, saudara ku, kalau api mau padam. Tuhan gak bisa pakai engkau. Ada banyak orang-orang yang saya jumpai di kota Solo ini ya, saudara ku, apinya padam. Sudah terlalu wear out, capek. Tapi adakah di sini yang berani mempercayai remah yang Tuhan berikan, saudara ku? Bangsa Israel itu berjalan 40 tahun di padang gurun ya. Alkitab mencatat, kasutnya tidak menjadi aus dan rusak. Ada orang-orang di sini yang mau mempercayai itu, saudara ku. Engkau dibawa Tuhan besar, yes, engkau kalami gesekan. Gimana gak digesek, saudara? Nah kalau mau minggu lalu kita belajar kan anak panah. Anak panah itu kalau mau dijadikan anak panah kan dipotong dulu, Tuhan. Ada yang ngalami dipotong terus kapok. Lola, tapi kalau gak mau ya jadi bonggolan kayu, saudara. Tapi kalau mau dijadikan anak panah ya harus dipotong. Habis dipotong orang Jawa itu enak banget kalau mau diseseti, Tuhan. Loh bener kan? Ada di sini yang hidupnya diseseti, Tuhan, satu-satu. Bukannya nambah, malah rasanya kok tambah kurang ya. Kalau kurang berat aja suka, saudara ku. Kalau kurang lemaknya, kita happy ya, ibu-ibu ya. Nah kalau diseseti satu-satu kok rasanya dipangkas hidupmu yang tadinya sudah enak. Kok sekarang dipangkas satu-satu, saudara, mempertanyakan. Apa bener ini Tuhan? Loh emangnya Tuhan itu selalu memberkati, saudara. Jangan salah lho. Untuk kau bisa diberkati dan bertahan, bahkan terus diberkati. Kadang Tuhan izinkan, kau diproses. Loh kalau gak tahan saat diproses, jangan harap naik, dibawa Tuhan diberkati, saudara ku. Kenapa? Tuhan sayang kau, terlalu sayang, bahkan. Karena orang diberkati gampang, saudara. Tapi tetap ada di posisi diberkati, bahkan dibawa naik untuk rencana Tuhan tergenapi. Itu butuh karakter, butuh stamina, saudara. Nah, habis disesati tadi, bu. Untuk bisa jadi tajam, diapakan. Digesek. Nah, kalau digesek satu dengan yang lain. Enggak, gereja-gereja. Memangnya gereja di kota Solo cuma satu? Enggak, di kota Solo gerejanya banyak, bu. Tapi saudara pindah. Nah, kalau prosesnya belum selesai, ya ngalami. Cuma orangnya beda. Yang mengerti ya Tuhan Ameh? Loh, memang saudara kalau sudah pindah, selesai masalahnya. Ya, jangan salah. Kalau belum selesai, ya nanti ngalami lagi. Mau pindah lagi. Ijinkan, saudara. Kadang kita orang Kristen, ya. Sudah terlalu terlaku apa, ya, saudara. Ya, benar-benar berdoa, ya, saudara. The kind of Christian yang dibangkitkan di 2023 ini, ya. Orang-orang yang tahan badai, tahan pandemi, saudara. Karena jujur, saudara. Saya kemarin masa pandemi, saya sedih, saudara. Banyak orang berguguran. Saya sedih, jujur. Berapa banyak gereja yang sampai di tepat-tetik hari ini. Saudara, merasa mungkin yang di kota Solo ada masa pengayaan juga, ya. Saudara, merasa mungkin itu sudah berat. Ada banyak gereja-gereja di luar sana ditutup sampai dengan hari ini, lho, bu. Saya sedih, saudara. Itu sebabnya firman, kalau saudara notice ya di gereja kita, ini ngalami perubahan. Kenapa? Dibutuhkan orang-orang yang tahan uji sampai akhir, saudara. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dibutuhkan pengikut Kristus yang Di masa-masa berat sekalipun, tetap iring Yesus. Memangnya cuma Musa, saudara, yang diproses Samuel. Samuel juga ngalami sama, saudara. Apa Samuel gak pernah gagal? Saudara pikir, Nabi sekelas Samuel pernah salah gak, saudara? Susah ya, ngomong ya Pak, kadang ya. Tapi boleh gak sih saya ajak kita buka ayatnya, yuk. Kita lihat. 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-35. Ayat ini mengatakan demikian, saudara. Sampai hari matinya Samuel tidak pernah melihat Saul lagi. Jadi sampai Samuel itu meninggal, saudara. Dia gak pernah ketemu Saul lagi. Tetapi Samuel lihat ini, berduka cita karena Saul. Kenapa, saudara? Karena Samuel yang milih Saul, saudara. Once upon a time, saudara. Satu waktu, Saulnya adalah seorang anak muda yang punya hati yang rendah hati, saudara. Anak muda biasa yang bukan siapa-siapa. Tapi ketika Samuel menguangkat minyak ke atas kepalanya, Tuhan angkat seorang anak muda biasa-biasa. Menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Tapi Saul berubah setia, Bapak Ibu. Yang tadinya taat dengar-dengaran suara Tuhan. Padahal, ya saudara, manusia ya. Sekarang lebih memilih dengar-dengaran suara manusia. Dan berani melanggar suara Tuhan. Akhirnya Tuhan buang. Tuhan lepaskan Saul, saudara. Alkitab mencatat, Samuel sedih hatinya. Kenapa? Dia merasa, dia yang mengurapi Saul. Kenapa kok endingnya jadi begitu? Pernah ngerasain seperti itu, saudara? Anak konser yang saudara perjuangkan. Saudara yang dorong, saudara yang berusaha. Tapi kok endingnya begitu? Saul itu sedih, saudara. Samuel itu sedih, saudara. Maaf. Begitu sedihnya sampai Alkitab mencatat. Tetapi yang Samuel tidak sadari. Kita baca yuk sama-sama ayat lanjutannya. Dan Tuhan menyesal. Jadi bukan cuma Samuel. Dan Tuhan menyesal. Karena ia menjadikan Saul. Raja atas Israel. Ini kayak ayat ini, ini amazing loh, saudara. Saya tajib, kenapa? Saudara harus mengerti, kita manusia bisa menyesal. Tuhan itu tahu awalmu dari akhirmu loh, saudara. He is the God that knows your beginning from your end. Itu amazingnya Tuhan. Seorang Tuhan, quote-quote, bisa menyesal itu something, saudara. Artinya, terlepas dari Tuhan tahu. Kadangkala ya, saudara ku. Tuhan tahu, tapi dia masih berharap. Atas hidupmu ya, saudara ku. Dia tidak akan berhenti-hentinya mempercayai engkau. Dia tahu, apakah saudara pikir dia enggak tahu. Ketika kau jatuh dalam dosa, dia tahu. Tapi dia tetap berharap. Dia tetap mempercayai. Dia terus akan membangun, saudara. Itu yang dia kerjakan atas hidup Saul. Tapi ayat ini lucu. Dia berkata, Tuhan pun menyesal. Samuel itu tenggelam dalam kesediannya, saudara. Dan Tuhan tahu, selama Samuel masih tenggelam di dalam kesediannya, Tuhan enggak bisa move on. Selama kau masih tenggelam terpenjara dengan masa lalumu, Tuhan enggak bisa bawa engkau move on kegeraan berikutnya. Tapi, saudara ku lihat, apa perbedaan Samuel dengan Tuhan. Satu pasal, setelah dari ayat ini, kita lihat pasal 16. Tadi ayat pasal berapa, Bapak Ibu? 15 ya. Satu pasal aja ya, saudara ku ya. Kita lompat ayat pertama, pasal 16. Yuk, kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Berapa lama lagi engkau berduka cinta karena Saul? Saya tanya, berarti di pasal 16, Samuel masih berduka cinta enggak? Masih. Tapi bedanya apa, saudara lihat. Tuhan ngomong gini, bukankah ia telah ditolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Nah, Tuhan minta saudara berurap lagi. Isi, udah. Tuhan, jangan terus terpaku pada kesedihanmu. Jangan terus tertunduk pada kegagalanmu. Berurap, saudara. Isi tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku memutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dengarkan satu kenyataan pahit ini ya, saudara. Saya belajar di dalam kehidupan saya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Sorry ya, Bapak Ibu. Kalau dia enggak bisa pakai siapapun, dia akan pakai apapun. Kita yang butuh dipakai Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Karena kalau dia enggak bisa pakai siapapun, meledai juga dia pakai. Burung gagak, burung gagak lah, saudara. Burung yang terkenal dengan keratusannya. Dia bisa pakai untuk peliharakan alien. Kita yang butuh dipakai Tuhan. Saudara mundur. Saudara memilih nomon. Dia bisa pakai yang lain kok, saudara. Kenapa? Agenda Tuhan itu harus jalan. In case kita berpikir ya, the world, dunia ini berputar di sekeliling kita. Sorry, Bapak Ibu. No. Dunia tidak berputar di sekeliling kita. Ada rencana besar Tuhan, saudaraku. Kita ini hanya satu bagian dari sekian banyaknya rencana besar Tuhan. Kalau saudara bisa paham itu, saudara akan bertahan, saudara akan push forward. Saudara akan berusaha. Dan saudara akan mengejar, saudaraku. Jangan sampai kau kehilangan panggilan Tuhan itu atas hidupmu. Karena yang rugi kita. Salah gak bisa dipakai. Tuhan apa, saudara pikir? That's it. Dunia kiamat. Rencana Tuhan berhenti. Tuhan ngomong, aku sudah menemukan daud. Hari ini ya, saudaraku. Tuhan mau bawa engkau move on. Keluar yuk. Dari penjara masa lalu. Break out. Sehingga engkau bisa melihat. Ada rencana yang besar. Engkau bisa melihat. Ada terobosan di depanmu. Yang dia mau kerjakan. Dan yang kedua, saudaraku. Penjara apa? Saya berdoa ya, saudaraku, yang kedua. Keluar. Bangkit, saudara. Dari penjara dosa. Saya bukakan ayat ini. Karena Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Artinya apa? Dosa itu ya, Pak. Cuma punya satu sifat, Bu. Dosa itu akan jadi penghalang. Dan kenapa, saudara, harus break out dari dosa, Pak. Percaya enggak percaya ya? Diajak bayan keluar. Enggak mau, saudara. Dosa itu enggak bisa gitu caranya, saudara. Saudara baik-baik. Enggak bisa. Dosa itu ya, saudara harus paksa keluar. Kalau enggak, betul ayat tadi. Jadi rumah, penjara, saudara. Penjara kok dibilang rumah, ya itu. Saudara tahu loh, dosa itu menghalangi saudara. Saudara tahu loh, dosa itu membuat saudara jadi enggak bisa maju. Tapi tetap di dalam situ, Pak. Tetap enggak mau keluar, Pak. Nyaman, Pak. Yang selingkuh, ya selingkuhnya jalan aja terus. Nah, orang Kristen itu kan suka menggunakan firman di waktu yang salah, saudara. Tuhan tahu hatiku, Pastor. Tapi ada satu ayat lagi yang ngomong. Buktikan imanmu dari tindakanmu. Enggak bisa, saudara. Yang namanya dosa ya, saudara cuman punya satu jalan. Kalau mau keluar, break out. Dengan paksa, saudara. Kenapa? Kenapa, saudara, harus keluar dari dosa ya, saudara? Kata aslinya dosa. Apa sih dosa itu apa? Banyak orang ngomong sama saya, Pastor. Anak saya waktu kecil ngomong. Bohong itu dosa, Mami. Tapi bukan bohong itu dosa, saudara. Sudah mengerti maksud saya ya? Ya betul. Dosa itu adalah salah satu bentuk. Bohong itu salah satu bentuk dosa. Tapi dosa, arti kata dosa, setiap kita tahu, hamartia. Itu artinya meleset dari sasaran. Setiap pribadi di tempat ini, berapa banyak dari saudara yang percaya saudara itu anak panah di tangan pahlawan. Yang percaya aminnya boleh yang keras. Anak panah itu harus kena sasaran, saudara. Minggu lalu kita belajar, kenapa Tuhan itu seringnya masih menyimpen saudara? Bukan karena dia jahat. Dia mau memastikan dia enggak buang saudara sia-sia. Anak panah itu enggak diluncurkan sia-sia, saudara. Dia harus tepat sasaran. Lah bagaimana bisa anak panah ini tepat sasaran? Kalau saudara jatuh dalam dosa yang artinya meleset dari sasaran. Dosa itu akan membuat saudara itu muter, 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 muter. Enggak jadi-jadi dan saudara berkata, kenapa ya orang lain kau diangkat? Kenapa ya? Aku sudah punya begini banyaknya. Saya tuh berjumpa ya saudara dengan teman-teman saya. Sesama ambat Tuhan yang jauh lebih karismatik. Jauh lebih hebat. Jauh lebih menurut saya ya saudara. Apa ya? Talented gitu. Jatuhnya karena apa saudara? Dosa. Bukan karena kurang talented, bukan karena kurang karisma. Dosa. Tapi enggak bisa keluar saudara. Saya tunjukkan kepada saudara ya, apa yang dosa lakukan atas kehidupan orang-orang hebat. Kita buka yuk. Hakim-hakim. Pasalnya yang ke-20 ayat 15-16. Saya tunjukkan kepada saudara. Ada satu suku saudaraku, satu bangsa. Namanya Gibea. Kita lihat saudara. Hakim-hakim 20 ayat 15-16. Bertahan sedikit lagi dengan saya Bapak Ibu. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. 26 ribu orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea. Yang terhitung 700 orang pilihan. Banyaknya. 700 ribu. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang gidal. Dan setiap orang dari mereka. Lihat ini saudara. Ngeri. Bisa mengumban dengan tidak pernah meleset sampai soleh rambut. Jadi bukan mengumban saudara tahu mengumban ya. Kata mengumban itu langsung mengingatkan saudara kepada siapa. Satu daud aja Pak. Ngalain gue lihat loh. Kebayang gak nih 700 orang macam daud kayak apa sih. Orang Gibeanya orang-orang hebat saudara. Tapi mereka seolah-olah stak bahkan mereka dibinasakan. Mereka hancur. Ini orang yang punya talenta. Bisa-bisa saudara. Kalau satu daud aja bisa ngalahkan raksasa sebesar goliat. Itu satu laskarnya Gibea ya saudaraku. Itu sudah menggoncang. Harusnya mereka tuh tertulis sebagai nama-nama pahlawan saudara. Tapi nama mereka jarang diantara saudara denger kan? Kenapa saudara? Saudara di rumah saja. Nanti baca pasal 19 dari hakim-hakim. Kita baca tadi pasal 24. Baca pasal 19. Nanti saudara akan menemukan. Bangsa ini saudaraku. Melakukan dosa seksual yang begitu mengeringkan. Yang sampai membuat hampir-hampir suku Benjamin itu pun dibabat habis oleh seluruh suku Israel. Alkitab itu jujur saudaraku. Dia tidak hanya menampilkan kepada saudara sisi baiknya. Saudara mau tahu apa yang dosa bisa kerjakan atas hidupmu? Dosa akan mengkhianati engkau. Dosa akan berbalik dan menikah engkau dari belakang. Dosa akan merusak rencana Tuhan atas hidupmu. Break out! Keluar dari dosa saudara. Jangan main-main. Dosa hanya menghampat rencana Tuhan dikenapi dalam hidupmu. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir saudara. Waktu saya terbatas. Bangkit dan keluar dari penjara kebencian saudara. Ayat ini tuh lucu saudara. Kita baca yuk. Ini ayat lucu sekali. Saya tertemplak dan saya belajar dari ayat ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Ada disini yang berkata saudara di dalam terang? Tentu kita semua merasa anak-anak terang yang mengerti. Katakan amin. Lihat ayat ini ngomong apa. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Wow. Ngeri ya. Saudara berkata saudara dalam terang. Jujur. Masih ada gak orang yang kalau saya ngomong tentang orang itu kepada saudara? Kalau kita ngomong. Jangan katakan dirimu ada di dalam terang. Selama kau masih membenci saudaramu. Engkau ada di dalam gelap sampai sekarang. Lihat ayat ini berkata apa. Saudaraku barang siapa mengasihi saudaranya. Ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Artinya saudara. Kebencian itu membawa akar penyesatan. Hati-hati loh saudara. Ketika saudara menyimpan kebencian. Tiba-tiba orang yang tadinya hebat dipakai Tuhan. Bahkan masih diurapi. Bisa melihat hal-hal yang dari Tuhan. Tapi kalau menyimpan kebencian. Bisa menyesatkan loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati saudara. Kebencian ini hati-hati. Tetapi barang siapa. Membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Tanpa dia sadari. Dia salah jalan. Tapi dia merasa. Benar. Itu bahayanya kebencian. 2023 kita menyebut sebagai tahun terang benderang. Gereja kita menyebut tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi terang. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau hidup dalam terang atau dalam gelap? The choice is yours. Pilihannya saudara. Dan doa saya saudara memilih untuk mengampuni. Saudara memilih untuk berdobat. Kenapa saudaraku? Saya akhiri dengan ayat ini ya. Multimedia agak balik sedikit. Dua tawari 33 saudaraku. Kisah tentang seorang raja. Yang pernah jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi atas raja ini? Manaseh. Ayat 1 sampai 2 dulu. Berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. 50 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Lihat ini saudara. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai perbuatan keci bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi bangsa-bangsa yang melakukan perbuatan keci itu. Disingkirkan dari Israel sama Tuhan. Artinya mereka yang tadinya menduduki Israel. Tanah tempat yang mereka duduki. Itu dilebut dari mereka. Karena perbuatan keci mereka saudaraku. Tapi sekarang gilirannya manaseh. Dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ayat 10 sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada manaseh dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Yang menangkap manaseh dengan kaitan. Ini dignitinya dimana saudara? Seorang raja besar ditangkap pakai kaitan. Sudah mengerti maksud saya? Itu dignitinya dimana itu? Harga dirinya hilang loh saudara. Membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke babel. Ini yang dikerjakan dosa atas hidupmu saudara. Ini yang dikerjakan kebencian atas hidupmu. Selama saudara masih mengizinkan ya saudara. Dignitimu hilang. Tapi lihat loh. Tuhan itu baik sekali saudara. Dalam keadaan terdesak ini. Ia berusaha melunakkan hatinya Tuhan. Alahnya ia sangat merendahkan diri di hadapan malah nenek moyangnya. Untuk Tuhan kita itu bukan kita saudara. Kalau kita udah dicekik saudara. Tuhan itu maha penyayang. Lihat ayat 13. Ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Mendengar permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem. Memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan mana siang mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saya tuh suka sekali lagu ini. Lagu gereja kita sendiri saudara. Boleh bantu saya yuk. Kedua tangan dong saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga mulai Tuhan. Amin. Dengar ini saudara. Diberkati keluar masukku. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Yes. Amin. Tahun ini. Terobosan. Amin. Ledakan. Amin. Engkau akan dibawa mengejut. Amin. Engkau akan dibawa naik dan ditanung. Amin. Engkau akan dibawa maju next life. Amin. Dan cepat. Amin. 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 Dari mulutmu sudah aku akan keluar. Kesaksian yang tidak ada henti-hentinya. Amin. Tentang betapa dasyat Tuhan ini. Amin. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Amin. Diberkati pemberitaanmu. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.